Intro Masih bersama WB Waktu Indonesia Berjalanan Mungkin mereka tadi ada sebagian yang sudah mulai mengerti Tapi ada juga yang masih melongok Kita coba lagi Nah dengan diagram Wow Ini suatu yang menyenangkan Coba kita lihat diagram yang kita punya pada malam hari ini Buat siapa ya menyenangkannya Buat siapa ya menyenangkannya Silahkan digelapkan Ja Ini apa sih ya Ini begini ya Silahkan Ja Kalau anda punya masalah dengan suhu di rumah Guru kita Bukan Suhu kan guru Temperatur Temperatur Oh temperatur Ini ya Apa itu Ini bisa bacakan biar anda tahu Iya Kreatif menghadapi suhu yang tinggi Kreatif menghadapi suhu yang tinggi sampai sini Ini hanya menggambarkan tetesan keringat saja Yang pertama Warna biru ini Menunjukkan suhu yang diinginkan Ini Bukan si api biru itu ya Pak ya Hah? Bukan si api biru Bukan Bukan Ini Suhu ideal Oh suhu ideal Suhu ideal Tulisnya pendek tapi panjang ya Artinya ya Pak ya Eh Bukan gini nih Suhu ideal Oh ganti Ganti Turun Karena suhu kan Kalau ideal kan cenderung turun Iya Suhu ideal Ini merah Ini menunjukkan Menunjukkan WI PANAS WI PANAS WI Ya ini WI PANAS PANAS Ini WI Itu menunjukkan Sangat panas Bahasa Jepang WI PANAS Kalau ini Ijo Ijo Ini Hawa yang Natural Jadi Hawa sejuk Yang di Hasilkan oleh alam Makanya ini Gambarnya kayak daun Itu gerwaknya apa maksudnya Pak? Dipakan ulet tadi Yang pertanyaan Yang pertama ya Ini daun Jadi sejuk Yang dihasilkan oleh Alam Pohon terutama Nah Ini nih Ini Warna biru mudahnya Kan kayak Doraemon Ya Makanya ini dia pakai Baling-baling bambu Ini Ini Bawanya Bawanya kayak kaki anjing Pak Ini kipas anjing ya Pak Ya Kipas angin Kipas angin Kipas angin Kipas angin Kipas angin Kipas angin Ini tulisannya ini Oh tulisannya apa Pak? Fan Oh fan Penggemar Fan 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 Oh FAN FAN Ini FAN Oh Sisanya? Titik Gede amat titiknya Titik 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 Gede amat titiknya Pak Nah Ini nih Ini Coklat Masak air Ini kan panas Panas Ini Sudah panas yang keterlaluan jadi kering 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 Ini agak gosong-gosong Ini masih mengeluarkan semacam Suhu Ini kering Tulisannya apa Pak? Ini Crispy 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 Ini Ini adalah menunjukan susu yang kita harapkan dan juga kondisi-kondisi yang ada Nah Ini tulisannya ini Nah ini nih Nah ini nih Pak Kreatif Kreatif? Kreatif Ini kreatif banget ini nulis apa kita gak ngerti Nggak nulis kreatif Pak 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 Ini saya lagi nunggu dari tadi Hubungannya sama kreatifitas ini dimananya Pak? Saya juga nunggu dari tadi Tapi Ternyata Kreatifitas itu Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah Dimanapun kita berada Bisa menyatukan kita Luar biasa Luar biasa Hebat betul Hebat Oh Yeay Oh Hidup seng Oh Mak Apanya mereka Eh ini aja belum tahu gimana ini orang nih Belum tahu ntar lihat aja ntar Coba diagram selanjutnya Pak Ada lagi Satu aja udah pucet misi ngerti silahkan banyak sampai subuh nih acaranya silahkan diterangkan Pak kita mengalami kebingungan mau kemana Pak ini mungkin agak rumit Anda memahami ya ya bisa bikin simpel aja oke Anda pernah ke prio pernah pernah di prio itu pelabuhan ya itu kan ada laut yang tempat sandar kapal-kapal besar ya Anda bisa nggak kesana terus nyemplung bareng-bareng impact ini adalah akibat ya akibat dari akibat impact ini kalau kita lihat satu anda tahun 45 bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima Nagasaki Pak betul ya itu sampai sekarang nuklir masih dikembangkan di dunia yang dikhawatirkan adalah bukan untuk pengetahuan dan kemaslahatan tapi untuk penghancuran seperti bom makanya ada global nuklir warnya ancaman perang nuklir ini plak ini orang-orang yang mengalami masalah plak gigi makanya pasti bermasalah dengan giginya kalau plak kan sakit iya nah terus ini ada nih spesies extinction extreme weather event nah ini gambarnya jelas ini ini nah ini kan gambar angin ribut ya nggak akur yang berantem terus gempa bumi ini efek-efek yang terjadi ya kan ini anda bisa lihat sendiri deh ya tapi cak apakah kenyambungannya dengan kreativitas nah itu ini ini ketika manusia tidak kreatif untuk kebaikannya sendiri takutnya alam ini kesel dan mereka lebih kreatif ini yang kita khawatirkan kenapa terjadi gempa bumi karena alam kreatif alam tuh siapa cak adiknya adiknya batik merah ini maksudnya dunia dunia ketika dia kreatif bergerak sedikit aja dunia terjadilah gempa bumi gempa bumi kan gempa bumi nggak harus begini pak bisa begini juga bisa kiri kanan bisa atas bawah gempa bumi ya gini kan tinggal ini sama kan ini akibatnya di alam kalau sudah kreatif dampaknya anda bisa lihat suhu bisa naik ya terjadi pemanasan ini bahaya nuklir nih perang nih ini ada tank nih thank you very much pak ini atasnya kenapa tanknya ditaruh di atas kenapa pak ini supaya perangnya sejuk ini tank top ini perkiraan untuk 100 tahun ini akan terjadi seperti ini dimulai dari kapan itu pak 100 tahun pak dari sekarang ini sekarang dimulai sekarang senen harga naik ya itulah itulah apa itulah apa kreatifnya mana saya ini sudah berusaha ngawur sedemikian rupa masih belum sehat sebenarnya intinya adalah itu intinya itu masing-masing ini bisa menaikkan suhu ini aja satu derajat dengan ini dua derajat amazur tiga derajat ini dari derajat berarti kalau udah meningkat derajatnya berarti kita udah di posisi yang bagus ya kan derajatnya meningkat betul itulah jadi kreatifitas itu bisa meningkatkan derajat derajat kita betul itu tanpa batas ya tanpa batas wow luar biasa kawan luar biasa kawan kita dindang damu kita juga berkaitan dengan kreatifitas cantik menawan menarik dan dia ini selalu bekerja yang membutuhkan kreatifitas tinggi dia bekerjanya apanya dia seorang DJ wow kita panggil dia DJ oh gimana cha cantik kan minatetamu kita malam ini Oh cantik, kita selalu mendatangkan yang cantik-cantik. Karena yang di sini kan, ya beginilah. Loh, bentar, ya beginilah kok nengoknya ke saya. Iya, maksudnya laki, laki, pepi, kalau kita lihat kan begitu aja kan. Nah Yasmin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini saya akan menguji kreativitas termasuk Yasmin ya. Oh bener banget. Bagi DJ memang anda ditutup kreativitas. Saya sudah menyediakan kertas. Di kursi, penonton juga sudah disiapkan. Kita akan diambil ya. Selembar kertas dengan... Spidolnya juga sudah ada. Termasuk Yasmin, boleh ambil kertas. Udah jadi, Cak? Belum, belum disuruh. Belum, kan kreatif. Nah, saya ingin anda meluapkan kreativitas sebebas-bebasnya pada selembar kertas itu. Dengan cara apa yang ingin anda ciptakan dari sebuah lingkaran. Dari lingkaran. Nah, anda gambar di kertas itu lingkaran. Berawal dari lingkaran, nanti jadinya apa? Kita akan tahu kira-kira gambar apa saja yang akan muncul dari para penonton dan juga dari DJ Yasmin. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WB Waktu Indonesia. Merengar! Pinteran ini, Pak. Saya ngeliatin ini aja deh. Daripada ngeliat Bapak pinteran ini, Pak. Hebat ya kalau jelasin. Wah, dia meremehkan. Enggak, enggak, saya juga mau liat dia. Terima kasih.